Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone In this video we will discuss about unit 13 Islam and technology And I will give you the video In classroom So watch it And Answer this question And then Kita langsung fokus Ke Grammarnya Nah disini kita akan bahas Tentang comparative and superlative Karena disini tampilannya Terlihat lebih kecil Kita pindah ke Powerpoint Kita lanjut ke Grammar focus The following is An explanation about the use Of will Oh i'm sorry Ini salah ini ya Ini will and will Itu kan kemarin Dikulisannya masih salah Comparative and superlative Harusnya ya Jadi comparative and superlative Pay attention to this table To understand the difference Between comparative and superlative Jadi disini ada Tabel Yang berisikan perbedaan Antara penggunaan Comparative dan superlative Jadi ini Comparative itu kan Lebih ya Kalau superlative itu Paling Biasanya Seperti itu Jadi yang pertama A comparative for an adjective Shows that one thing has more of quality than another Jadi Contohnya An airplane is bigger than a bus Airplane ticket is more expensive than bus ticket Jadi kalau comparative yang pertama Comparative yang pertama Itu dia membandingkan Ya Dengan sesuatu yang lebih Kualitasnya yang lebih baik Atau sesuatu yang Sifatnya itu Lebih ini ya Jadi Menunjukkan sifat Yang mempunyai kualitas lebih baik Contohnya kan disini kan Airplane gitu ya Sobat itu lebih besar daripada bus Kemudian Contoh yang lain lagi misalnya Tiket pesawat Itu lebih mahal Dibandingkan tiket bus Jadi Comparative itu Menunjukkan sifat yang Kualitasnya itu lebih Dibandingkan yang lain Jadi It's bigger than It's more expensive than Kemudian kalau superlative A superlative form of adjective shows That one thing has the most of a quality And compare to a whole group of things Jadi compare to a whole group of things Jadi kalau superlative itu dia Satu-satunya yang terbaik Jadi yang terbaik The most Yang paling terbaik Mempunyai Mempunyai kualitas paling baik Dibandingkan Satu group yang lain Jadi kalau komparative itu Dia mempunyai kualitas yang lebih Dibandingkan yang lain Kalau yang superlative Dia mempunyai kualitas yang paling Kualitas yang paling baik Dibandingkan Satu group Contohnya The biggest waterfall in the world Is Niagara Paling besar Air terjun paling besar Di dunia Itu adalah Niagara Moose cheese Is the most expensive food In the world Moose cheese Itu Makanan paling mahal Di dunia Jadi bisa melihat perbedaannya Yang pertama Komparative itu Lebih Mempunyai kualitas yang lebih Dibandingkan yang lain Kalau superlative Dia mempunyai kualitas Paling Dibandingkan yang lain Kemudian yang kedua And then second We usually put then And noun The noun Or clause After the comparative adjective To name the thing We are comparing something to Jadi kita Setelah comparative adjective Jadi setelah bigger Setelah more expensive Itu biasanya kita Menyertakan Then Daripada ya Kemudian setelah then Diikuti dengan noun Atau pronoun Atau clause Contohnya misalkan seperti ini Your job is always easier than my job Jadi pekerjaanmu itu Selalu lebih mudah Dibandingkan Pekerjaanku Jadi kan disini kan Komparative adjectivenya Itu adalah easier Then Jadi setelah easier Itu selalu diikuti dengan then Daripada Pekerjaanku Ya Pekerjaanku kan disini Berarti sebagai noun Contoh yang lain misalnya No one is more intelligent than him Jadi disini Jadi tidak ada yang lebih Pinter Yang intelligent ya Dibandingkan dia Him ini kan berarti dia pronoun Jadi bisa kata benda Kata ganti Then him Ya Atau You have more homework than I do Jadi More homework than I do Jadi ini adalah clause Jadi setelah Komparative adjective Itu selalu diikuti then Setelah then Itu ada Bisa noun Pernam Atau clause Kemudian kalau superlative Ya kalau superlative We usually put a prepositional phrase Starting with in or of And Or a clause Starting with that To indicate The whole group of things That we are comparing something to Jadi kalau yang komparative itu Selalu disertai dengan then None to none or clause Nah kalau di superlative Itu In In atau of Atau that Jadi contohnya misalnya The Mariana Trench Is The deepest Oceanic Trench In the world Jadi palung Mariana Adalah palung yang Paling Dalam Di dunia Jadi setelah Adjective Superlative adjective The deepest The deepest Oseanic Trench Itu selalu disertai In the world Jadi ada In In the class In the world Jadi In or of That To indicate The whole group of things That we are comparing Something to Jadi whole groupnya itu In the world I think She is the most beautiful Of all finalists Jadi setelah The most beautiful Jadi setelah Superlative adjective Itu selalu ada Of Gitu ya Jadi tandatannya Kita sudah tahu Jadi kalau misalnya Comparative Comparative itu Biasanya then Kalau yang superlative Biasanya ada In Atau of Atau that Ya Jadi Aku pikir Dia Dia paling cantik Di antara finalists yang lain Kemudian This novelist Receive The most prestigious Award That she have Ever Gave Jadi novelist ini Dia mendapatkan Award yang paling Prestigious Ya Dibandingkan Award-award yang pernah Dia dapatkan Jadi disini ada That Jadi tanda-tandanya Kalau misalnya In Of That Itu berarti dia superlative Oke next Yang nomor tiga If the adjective Has one syllable Syllable Or if it has Two syllables And M In Y Or Le Or We add E R To the adjective Jadi kalau Misalnya Comparative adjective Adjectifnya Itu hanya terdiri dari Satu suku kata One syllable Atau terdiri dari Dua suku kata Dan diakhiri dengan J dan Le Kita tambahkan R Jadi misalnya Big Big itu kan Dia kan satu suku kata Ya Big Kalau kita ngomongkan Dia satu suku kata Nah biar jadi Comparative adjective Berarti kita tambahkan Er Jadi Bigger Bigger Kemudian Now you see Ini kan dua suku kata Tapi kan dia Akhirannya ada J Jadi kita bisa tambahkan Er Jadi Meishier Kemudian Little Little ini kan dia Dua suku kata Two syllables Ya Little Tapi disini Kita akhirannya ada L E Maka kita bisa tambahkan Er Jadi Little Meskipun ini juga Jarang kita pakai Little Jadi ini cara Untuk Merubah Adjective Menjadi Comparative adjective Kemudian Kalau yang superlatif Adjective Ya We also usually put The Before a superlatif Adjective Jadi kalau yang superlatif Itu biasanya sebelum Superlatif Adjectifnya itu Ditambahin The Jadi kalau misalnya tadi Biggest Ya Ditambahin The biggest The deepest The biggest Building The most intelligent Kid The building Is the biggest That kid Is the most intelligent One Gitu Jadi harus ditambahin Dengan The Kemudian Yang keempat If the adjective Has two syllables And Doesn't end In Why only Of Or If it has Three or more syllables We add more Before it Jadi misalnya Modern More modern Dangerous More dangerous Jadi Cara merubah Adjective Menjadi Comparative Adjective Dengan cara Kalau semisal Adjective Itu berupa Satu kata Ya Satu suku Satu kata Jadi kita Tambahkan Er Kalau semisal Dua kata Dua suku kata Dua suku kata ya Bukan dua kata ya Nice Ya Itu kan dua suku kata Tapi kalau akhirannya J dan L Kita bisa tambahkan Er Kalau semisal Adjective Itu dua suku kata Tapi kok Akhirannya Tidak berupa J dan Er Maka kita Tambahkan More Jadi misalnya Modern Modern Itu kan dua suku kata Modern Ya Modern Jadi disini adalah Dua suku kata Tapi Suku katanya disini Tidak berakhiran J Atau L E Sehingga Kita gak bisa Kita nambahin Modern Itu gak bisa Jadi yang bisa ditambahkan Er Itu kalau misalnya Two syllables Dan akhirannya itu J atau L E Jadi kalau semisal Two syllables Tapi tidak ada Akhiran J Tapi tidak berakhiran J dan L E Maka kita harus tambahkan More Jadi modern Itu menjadi More modern Bukan Modern Ya Kemudian Dangerous Dangerous Itu kan berarti Tiga suku kata Dangerous Ya Itu kan tiga suku kata Ya Kalau tiga suku kata Otomatis Harus pakai More Ya Jadi kalau misalnya Lebih dari dua suku kata Yang tidak berakhiran J atau R Kita tambahin More Kemudian Kalau yang superlatif Ya If the adjective Has one syllable Or If it has two syllables And ends in Y or lay We add AS To the adjective Jadi kalau misalnya Yang superlatif Ya Itu terdiri dari Satu syllable Dari satu suku kata Atau punya dua suku kata Dan ditambahin Dan berakhiran J dan L E Maka ditambahin Dengan ES Jadi Big Biggest Nessy Nessiest Little 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 Littles Littles Gitu ya Kemudian Yang kelima Kalau Comparative adjective A few words Have irregular Comparative Forms Jadi memang ada beberapa Kata yang mempunyai irregular Jadi yang Formatnya itu Tidak biasa Jadi contohnya Misalnya Good Better Jadinya bukan Gooder Tapi better Atau more good Itu tidak ada Jadi memang ada Beberapa kata yang mempunyai Bentuk Yang khusus Kemudian Little Little itu bisa Little Bisa Littles Tapi bisa juga Less Kemudian Bad Bad itu Tidak bisa Menjadi better Itu tidak bisa Tetapi bad itu Kalau komparative Formsnya itu Berupa worse Kemudian much Itu jadi more Kemudian far Far itu bisa Farther Atau far itu Bisa jadi further Jadi kalau further Itu lebih jauh Kalau further Itu biasanya Lebih lanjut Kemudian Kalau subrelatif If the adjective Has two syllables And doesn't end In y Only Or If it has Three or more syllables We add most Before it Jadi kalau misalnya Kalau yang superlatif Misalnya dia Dua suku kata Dan tidak berakhiran J dan L Maka harus Ditambahkan dengan Most Jadi kalau yang Komparative Itu ditambahkan Dengan more Kalau yang superlatif Itu ditambahkan Dengan most Jadi misalnya Modern Itu kan dia Dua suku kata Two syllables Dan dia tidak berakhiran J atau L Maka Kita tuliskan Most modern Kemudian Dangerous Menjadi Most dangerous Kemudian The difference Tadi kan ada Litter Ada letters Ada less Jadi the difference The difference Of the use Litter And less Is on the meaning On the meaning Jadi penggunaan Litter Dan less Itu bergantung pada Maknanya Biasanya kalau Litter Itu means The small In actual Size Jadi bentuknya Itu memang kecil While less Means small In quantity Jadi kalau misalnya Litter Itu kan Kecil dalam bentuk Dalam ukurannya Nah sedangkan Untuk less Itu biasanya Kecil dalam kuantitasnya Contohnya misalnya Ants are little Than cricket Kemudian I have less money Than you do Ini contohnya Perbedaan Penggunaan Little dan less Kemudian kalau yang superlatif A few words Have irregular Comparative forms Jadi kalau misalnya Tadi Good Good itu komparative Adjektifnya itu Komparative Adjektifnya itu Berupa better Kemudian superlatifnya Best Litter Itu bisa less Bisa least Bad itu bisa worse Bisa worse Much itu bisa more Bisa most Kalau disini most Far itu tadi Kalau yang komparatifnya Itu kan berarti farther Kemudian kalau superlatifnya Berarti farther Kalau misalnya far Yang lebih lanjut Itu ya Artinya lebih lanjut Berarti bisa further Kemudian superlatifnya Fudders Nah ini The difference of the use Further Fudders And further Fudders Is on the meaning Ya Is on the meaning Tergantung dari artnya Further Out of fathers Means The actual distance While Further Further And further Are used For Fugurative Meaning Contohnya misalnya Indonesian athlete Has the farthest jump On long jump In athletics Jadi Farthest itu memang Jaraknya memang jauh Paling jauh Tapi kalau misalnya yang I think we will need Further Information About this case Kalau yang further Itu maksudnya Lebih lanjut Itu ya Oke And then you must never Use both More And AR Or most And AS At the same time Jadi kalau misalnya Di depannya itu Sudah ditambahin more Ya jangan sampai More longer Gitu ya Ini salah Atau misalnya More expensive Ya salah ya Ini kan expensive Itu kan 3 sil Baru harusnya Pakainya more saja Jadi bukan Expansiver Kemudian Most longest Ya Ini harusnya Cukup Longest saja Gitu Kemudian Most expensive Ya harusnya Ini most Expansives Harusnya most expensive Jadi gak boleh double More N-E-R Kemudian most N-E-S Oke Not it Ya And then The following is an explanation About unusual expression With comparatives Comprehend how to use Some incidences Oke Unusual expression With comparative There are some expression In English Such as Proverbs That follow This pattern Jadi ada Ekspresi yang tidak Biasa Dalam Comparative Jadi Patternnya Itu skemanya The adjective Plus Er Koma The adjective Plus El It means that As the first thing Increase The second thing Also increase For example Jadi artinya Kalau yang pertama ini naik Yang kedua juga naik Contohnya The sooner The better Jadi lebih cepat Lebih baik The bigger you investment The bigger you profit Your profit Jadi semakin besar kamu investasi Semakin besar keuntunganmu The faster you work The easier you manage Semakin cepat kamu kerja Semakin mudah kamu manage-nya Gitu Jadi ini ada Unusual expression Jadi The adjective Er Koma The adjective Er Jadi kalau yang pertama ini naik Berarti yang kedua juga ikut naik Gitu Kemudian ini Time to practice Ya Yang pertama The better The better today is Bla 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 yesterday Jadi kalau semisal Dilihat dari kalimatnya Brighter Brighter Ini kan Kayaknya kan Ini kan komparatif ya Tapi ini kurang lengkap Kalau komparatif Itu kan harus disertai dengan Then Kemudian yang C The brightest Brightest Berarti kan disini kan superlatif Kalau superlatif Itu harus disertai dengan In Ya Atau of Atau that Berarti ini bukan Yang A Bukan Karena kurang than Yang C Juga bukan Karena kurang in Atau kurang of Kurang that Kemudian yang D As bright Ini juga bukan Karena ini bukan Apa namanya Komparatif Atau superlatif Jadi yang benar adalah Yang B The weather today Is much brighter than that Ini lengkap ya Jadi cuaca hari ini Lebih cerah Sangat lebih cerah Dibandingkan kemarin Kemudian That's Bla 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 Spilling word that That we have been assigned This week Jadi disini ada That Nah ini sudah Ketahuan Ini adalah superlatif Berarti kalau superlatif Yang A More difficult Itu pasti salah Difficult juga pasti salah Kemudian Nah tinggal C sama D Kan sudah dikasih tahu ya Kalau misalnya superlatif Itu biasanya di depannya Itu ditambah The Jadi pilihannya yang benar Adalah D The most difficult Kemudian yang nomor tiga Tiga Bla 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 It gets to summer The colder the nights are Jadi ini yang unusual expression Jadi harus adjective er Yang A Ini kan salah Karena es Yang B juga salah Gak ada er Gak ada Gak ada er sama sekali ya Kemudian yang D juga salah Jadi yang benar adalah C Ini ya Oke Thank you for watching